Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi Sobat Adorable Islam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Siapakah Abu Hurairah? Saya yakin sebagian besar kaum muslimin sudah sering mendengar nama sahabat nabi ini yang juga merupakan tokoh masyihur dalam masalah periwayatan hadits. Dia hidup bergaul dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pergaulannya ini, ia memanfaatkan secara penuh untuk menggali dan merekam persoalan-persoalan agama yang nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dia ikut menghadiri majlis nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan dan minum bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ikut berperang bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemanapun nabi pergi, ia selalu mengikuti. Sehingga Rasulullah pun pernah memberikan kepercayaan kepada Abu Hurairah radiyallahu anhu untuk menyampaikan perintah beliau sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanat yang syahih. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kapadaku, Keluarlah, sampaikan kepada orang-orang di Madinah bahwasannya tidak syahih syalat, kecuali dengan membaca Al-Quran sekalipun hanya membaca Al-Fatihah dan beberapa ayat tambahan. Sebelum Abu Hurairah memeluk agama Islam, beliau diketahui bernama Syams bin Syakr ad-Dusi. Namun setelah masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya nama Abdurrahman bin Syakr ad-Dusi. Beliau merupakan kabilah dari keturunan Dus bin Adnan bin Abdullah bin Zahran. Hal ini dikutip dari buku Manusia-Manusia yang dirindukan surga oleh A'as Muhammad. Pertama kali Abu Hurairah masuk Islam. Berdasarkan sumber buku di atas, Abu Hurairah pertama kali masuk Islam pada tahun ke-7, Hijriyah atas ajakan Atith Thufail bin Umar ad-Dusi. Beliaulah satu-satunya orang yang pada waktu itu menerima dakwah Islam yang disampaikan oleh Atith Thufail kepada kabilah Dus. Sebelumnya di kabilah Dus hanya Atith Thufail dan istrinya yang menganut ajaran Nabi Muhammad saat Abu Hurairah dan Atith Thufail menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan Abu Hurairah berkata, Hancurlah kabilah Dus akan tetapi Rasulullah justru berdoa atasnya. Ya Allah, berilah hidayah kepada kabilah Dus. Menjadi ulama yang paling utama Abu Hurairah menjadi ulama yang paling utama di antara kalangan sahabat Rasulullah. Beliau selalu mengikuti Nabi Muhammad pergi sehingga ia mendapat banyak ilmu dari Nabi. Oleh karenanya, fatwa dan pengambilan riwayat beliau dijadikan rujukan oleh sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang pernah menggambil riwayat Abu Hurairah diantaranya adalah Zaid bin Tzabit, Abu Ayub al-Ansyari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Ubay bin Kaab, Jabir bin Abdillah, Sayyidah Aisyah, Al-Masur bin Makhramah, Abu Musa al-Ash'ari, Anas bin Malik, Abu Rafi, dan sahabat lainnya. Hal ini dilansir dari buku Manusia-Manusia Yang Dirindukan Surga. Kisah Abu Hurairah dengan Pencuri Ada suatu cerita menarik dari Abu Hurairah yang bertemu dengan pencuri. Suatu waktu, beliau ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga Baitul Mal beberapa malam. Saat melaksanakan tugas tersebut, datang orang tidak dikenal yang memiliki maksud untuk mencuri harta umat Islam. Namun di hadapan Abu Hurairah, pencuri ini meronta dan meminta belas kasih sehingga beliau melepaskannya. Kejadian tersebut bahkan berulang sampai tiga kali. Pada kejadian terakhir, alasan mengapa Abu Hurairah melepaskan pencuri ini adalah karena sang pencuri menawarkan sebuah ilmu sebagai imbalan agar beliau melepaskannya. Ilmu tersebut tentang kalimat yang jika membacanya sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya sampai pagi, bahkan syaitan juga tidak bisa mengganggu. Kalimat itu adalah ayat kursi. Jika engkau membacanya saat akan tidur, Allah akan menjagamu, sampai pagi sampai syaitan tidak bisa memasukimu. Abu Hurairah pun melepaskan pencuri tersebut. Sikap Abu Hurairah pada kejadian ini adalah sikap seseorang yang mencintai ilmu. Seseorang yang mencintai ilmu akan menerima ilmu dari siapapun termasuk seorang pencuri. Ini menunjukkan bahwa Abu Hurairah adalah seseorang dengan kesintaannya terhadap ilmu. Julukan Bapak Kucing Berdasarkan sumber yang sama dengan poin di atas, kecintaannya terhadap ilmu menjadikan sahabat-sahabat menjulukinya gelar Abu Hurairah, bapak yang seperti kucing kecil. Julukan tersebut juga diberikan lantaran Abu Hurairah selalu mengikuti Rasulullah SAW seperti anak kucing yang selalu mengiringi kaki sang tuan. Hal tersebut dilakukannya agar bisa mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Julukan tersebut juga diberikan oleh Rasulullah dan dikisahkan langsung dalam riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Dulu aku adalah seorang penggembala domba milik keluargaku. Ketika itu aku memiliki seekor kucing kecil. Ketika malam hari aku meletakkan kucing tersebut di atas pohon. Ketika siang hari aku hendak menggembala kambing. Aku mengambil kucing tersebut dan membawanya bersamaku. Aku bermain-main dengan kucing tersebut. Semenjak itulah aku dijuluki sebagai Abu Hurairah. Mukjizat Rasulullah SAW untuk Abu Hurairah yang kelaparan Mengutip buku Kisah Inspiratif Sahabat Nabi oleh Muhammad Nasrullah dikisahkan bahwa suatu hari Abu Hurairah mengalami kondisi yang sangat lapar. Sementara di rumahnya tidak ada makanan apapun yang dapat ia santap. Saking laparnya, Abu Hurairah sampai membaringkan tubuhnya di tanah sembari mengganjal batu di atas perutnya agar bisa menghilangkan rasa lapar. Tentu saja bukan ini solusi dari rasa laparnya. Abu Hurairah kemudian berdiam di tepi jalan yang kerap dilalui para sahabat Rasulullah SAW. Ketika bertemu sahabat Rasulullah, ia bertanya satu topik tertentu yang ada dalam Al-Quran. Tujuannya adalah agar dapat berbincang panjang di jalan sampai akhirnya sampai di rumah sahabat Rasulullah dan mendapat jamuan makanan. Sayangnya Abu Hurairah tak juga bertemu sahabat Rasulullah SAW yang berkenan menjawab pertanyaannya. Makin lama, perutnya pun semakin lapar. Rasulullah SAW mengajak Abu Hurairah ke rumahnya. Beruntungnya, Abu Hurairah justru bertemu dengan Rasulullah SAW. Melihat kondisi Abu Hurairah, Rasulullah SAW lantas mengajak untuk singgah di rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka mendapati satu cangkir susu. Susu tersebut adalah pemberian dari seorang sahabat. Susu ini tidak langsung diberikan kepada Abu Hurairah. Melainkan ia diminta untuk memanggil Ahlusufah, yakni para sahabat nabi yang tinggal di Masjid Nabawi karena tak memiliki tempat tinggal. Abu Hurairah yang sedang kelaparan sangat ingin meneguk susu tersebut, namun ia malah diminta memanggil Ahlusufah. Mungkin dalam benaknya, Abu Hurairah berpikir bahwa Rasulullah SAW pasti memanggil Ahlusufah untuk diberi jamuan makanan. Secangkir susu membawa keberkahan. Atas panggilan Rasulullah SAW, seluruh Ahlusufah berkumpul di rumah beliau. Abu Hurairah kemudian diminta untuk menuangkan secangkir susu tersebut kepada Ahlusufah. Satu persatu Ahlusufah mendapatkan susu segar yang dapat melegakan tenggorokan dan menghilangkan dahaga. Hal menakjubkan pun terjadi di sini. Susu yang dituangkan Abu Hurairah seperti tak ada habisnya. Layaknya keran air yang terus mengalir sehingga mencukupi kebutuhan Ahlusunnah, Abu Hurairah dan juga Rasulullah SAW. Abu Hurairah merasa takjub dengan apa yang ia saksikan. Ia pun dapat minum susu ini hingga dahaga dan laparnya benar-benar hilang. Ia berkata pada Rasulullah SAW, sungguh benar engkau wahai Rasulullah. Kisah ini lantas dikenang sebagai mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Sehingga semakin mantap dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Akhir Hayat Abu Hurairah Sahabat yang mulia ini diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT, diriwayatkan bahwa beliau wafat di umur 78 tahun. Oleh karena itu beliau sangat sering mengajarkan umat dan banyak meriwayatkan hadis. Saat Abu Hurairah wafat, Ibn Umar RA ikut mengiringi jenazah, dan Ibn Umar RA tak lepas mendoakan Abu Hurairah, lalu ia berkata, Orang ini adalah orang yang paling hafal hadis Rasulullah SAW. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat untuk setiap pembaca, serta dapat menambah wawasan kita akan para sahabat Nabi. Nah demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.